Dondi tanso tau so paling paham Alkitab Ngomong seolah-olah kau punya semua jawaban Tapi biar kau tau kesaksian ini kokoh Takkan noyah oleh Ocehan meski kau coba bohon Oh Dondi sadarlah otakmu buka lebar Apa-apa kau masih rindu firman yang dulu segar Jangan kau putar balik fakta yang ada Sejarah Kristus nyata dan kebenarannya tak larah Dondi tanso tau so paling paham Alkitab Ngomong seolah-olah kau punya semua jawaban Tapi biar kau tau kesaksian ini kokoh Takkan noyah oleh Ocehan meski kau coba bohon Dondi tanpikirkan lagi sebelum kau bicara Injil ini kekau takkan hancur oleh Jola Apa yang kau yakini ku doakan semoga Kau temukan kebenaran dihadapan Sam Raja Shalom Alehem Beshem Hamasyah Shalom salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Nah pagi ini saya ingin membahas lagi tentang Dondi Tan yang sok tau itu Nah kali ini saya akan membahas videonya yang berbicara tentang 4 Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Nah apa saja yang dia katakan tentang 4 Injil ini Nah mari kita simak videonya Kitab ini Ini ada 27 kitab Ini punya orang Kristen Ini yang disebut dengan perjanjian baru Isinya mulai dari Matius sampai Kitab Wahyu Yang menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus Atau kita kenal dengan Isa Almasi Itu hanya 4 kitab Namanya Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes Dari 4 kitab ini Yang dianggap Ini kalau disini kan ditaruhnya kan Matius paling depan ya Berarti orang-orang menganggap bahwa yang ditulis ini Matius dulu Ternyata menurut ahli-ahli penjanjian baru Yang ditulis pertama kali itu yang Markus Kalau urutannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes Ternyata yang ditulis lebih dulu yang Markus Jadi harusnya Markus paling depan Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi Sesaat sebelum Mbak Itsuci atau Haikal Suleman yang kedua Dirubentukan oleh Jenderal Titus dari Romawi Kemudian penulis Matius dan Lukas Kira-kira 10 tahun kemudian Ini dia baru menyadur Menyadur dari Markus Jadi yang ada di Matius itu 80 persennya dari Markus 60 persen di Lukas itu dari Markus Ini tiga kitab Karena yang dua menyadur Ketiganya mempunyai banyak cerita yang sama Sehingga disebut sebagai kitab sinoptik Yang terakhir kitab Yohanes Ditulis kira-kira di akhir abad pertama Nah menurut ahli-ahli penjanjian baru Dari kalangan Kristen sendiri Ternyata dari keempat gospel ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes Ini penulisnya tidak ada diketahui siapa namanya Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes Ini ternyata nama-nama yang diberikan oleh Bapak-Bapak gereja Di abad kedua Bayangkan Pertama Santo Papias Tahun 130 Masehi Memberi nama Matius dan Markus Kedua Santo Erenius Di tahun 185 Masehi Memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes Keempat-empatnya Tidak ada pengakuan penulisnya Saya bernama Matius Saya bernama Markus Tidak ada Jadi keempat penulisnya adalah anonim Tidak ada nama penulisnya Nah, padahal keempat ini Kitab ini saja Yang menceritakan tentang kehidupan Yesus Ya, itulah video dari Don Ditan Jadi, yang dia persoalkan di sana Kalau saudara perhatikan baik-baik adalah Markus itu yang ditulis lebih dahulu dari Matius Tapi mengapa dalam urut-urutan Injil-Injil kita Matius yang justru ditaruh paling depan Jadi seolah-olah dia mau berkata Bahwa penempatan Matius paling depan itu Mungkin orang Kristen mengira Atau para penyusun Alkitab itu Mengira bahwa Matius lah yang ditulis terlebih dahulu Dan sekarang dia membuka ketidakmengertian orang Kristen ini Bahwa sebenarnya Markus lah yang menulis Ditulis lebih dahulu Nah, itu yang pertama Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Injil Markus yang ditulis lebih dahulu Dan ada kesamaan cerita atau kisah Di dalam Injil Markus dengan Injil Matius dan Lukas Yang ditulis kemudian Dan itu menunjukkan bahwa Matius dan Lukas itu menyadur tulisan dari Markus Itu hal kedua Lalu hal yang ketiga Dia mengatakan bahwa Sebenarnya Para penulis Injil itu anonim Matius, Markus, Lukas, Johannes Itu tidak dicantumkan bahwa Itu penulisnya demikian Itu hanya nama yang diberikan oleh Bapak gereja Seperti Papias, Irenaeus Padahal sebenarnya Itu anonim Nah, jadi Dengan kata lain Dia lalu mau berkata bahwa Cerita tentang Yesus Kisah tentang Yesus itu kan Hanya ada dalam 4 Injil ini Matius, Markus, Lukas, Johannes Dan kalau Matius, Markus, Lukas, Johannes Itu sebenarnya penulisnya anonim Yang tidak diketahui siapa sebenarnya Maka Mungkin kalau dilanjutkan Dia akan berkata bahwa Kisah tentang Yesus itu Diragukan Atau bahkan tidak bisa dipercaya Karena dari sumber-sumber yang tidak jelas Nah, itu kira-kira Sok taunya dia itu disitu Nah, saya akan jelaskan 3 hal ini Pertama adalah Soal Matius itu ditempatkan pada Urutan pertama dari urutan Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Johannes Nah, apakah penempatan Injil Matius terlebih dahulu itu Karena orang Kristen tidak tahu bahwa Markus lah yang ditulis Lebih dahulu Tidak, saudara Ya Sangat tahu Kita sangat tahu bahwa Markus itu adalah Injil yang ditulis Lebih dahulu daripada Matius, Lukas, dan Johannes Nah, tapi mengapa Kalau memang Markus ditulis paling awal Mengapa bukan Markus yang dijadikan Injil nomor 1 Di dalam urutan Injil-Injil 4 Injil itu Tapi malah Matius Yang dijadikan nomor 1 Nah, sebenarnya Penempatan urutan Injil Matius, Markus, Lukas, Johannes Itu bukan penempatan Karena urutan kronologis Mana yang lebih dahulu Ditaruh di depan Kalau kita mau bicara lebih luas Di dalam perjanjian baru Bahkan ada surat-surat Paulus yang jauh lebih tua Daripada Markus Ya Surat Galatia Itu termasuk surat yang Sangat tua Sangat awal Ya Bahkan surat-surat Paulus itu Sudah banyak beredar Sebelum ada Injil-Injil Tapi mengapa Tidak ditempatkan Pada urutan pertama Di dalam perjanjian baru kita Nah, itu menunjukkan Bahwa memang Urutan-urutan kita Dalam perjanjian baru Itu tidak disusun Berdasarkan kronologis Waktu mana ditulis lebih dulu Lalu taruh di depan Tidak Itu yang Donita Mungkin tidak paham itu ya Nah, sekarang kita bicara Soal empat Injil saja Matius, Markus, Lugas, Yohanes Nah, saudara Kita perlu tahu bahwa Sebenarnya Masing-masing Injil itu Ditulis Tujuannya siapa Audiensnya Atau pembaca pertama Yang diharapkan itu siapa Nah, itu Empat Injil itu Beda-beda Nah, Markus itu Ditulis untuk Orang-orang Kristen di Roma Untuk mendekankan bahwa Yesus itu adalah Hamba yang melayani Sementara itu Lukas itu Menunjukkan Injilnya Untuk orang-orang Non-Yahudi Kalau Yohanes itu Menunjukkan Injilnya Untuk orang Yahudi Plus orang Non-Yahudi Lalu bagaimana Dengan Matius Matius Menunjukkan Injilnya Untuk orang Yahudi Jadi ada Injil Untuk orang Yahudi Ada Injil Untuk orang Non-Yahudi Dan ada Injil Untuk orang Yahudi Sekaligus Non-Yahudi Nah Disinilah kita melihat Bahwa Matius itu Menunjukkan Injil Kepada orang Yahudi Itu dibuktikan Dengan apa Dia banyak sekali Mengutip Ayat-ayat Perjanjian lama Waktu dia bercerita Tentang Yesus Dia selalu Mengaitkan dengan Ayat perjanjian lama Demikianlah Supaya genaplah Firman yang disampaikan Nabi Dia mulai rujuk Ke perjanjian lama Nah itu artinya Para pembacanya Itu adalah orang Yang mengenal perjanjian lama Karena itu Dia mau membuktikan Bahwa Sesungguhnya Yesus dari Nasarad Itulah Sang Mesias Yang dibicarakan Di dalam Nabi-Nabi perjanjian lama itu Nah kalau dia Mengacu kepada itu Maka seharusnya Kita bisa lihat Bahwa memang itu Untuk orang Yahudi Karena orang non-Yahudi Kan tidak ngerti apa-apa Tentang perjanjian lama Nubuatan-nubuatan Dan para nabi Lalu bagaimana Mereka bisa Melihat apa yang Tulis oleh Matius itu Sebagai argumentasi Yang menguatkan Bahwa Yesus adalah Mesias itu Dari ciri itu Kita bisa lihat Bahwa memang Matius itu Membuat injilnya Untuk orang Yahudi Untuk menegaskan Bahwa sesungguhnya Yesus lah Sang Mesias itu Yesus lah Raja Yang dijadjikan Di dalam Perjanjian lama Nah Kalau begitu Kita lihat Alkitab itu kan Ada perjanjian lama Setelah perjanjian lama Datang Lalu kita punya Perjanjian baru Perjanjian lama Ini kan untuk Orang Yahudi Ya Aslinya untuk Orang Yahudi Lalu kita bisa Melihat bahwa Sekarang Para Orang Para murid Yang percaya Kepada Yesus Ini di dalam Perjanjian baru Kita butuh Sebuah jembatan Untuk menghubungkan Antara perjanjian lama Dengan perjanjian baru Nah Kalau dipakai Markus yang pertama Ditulis Lalu Markus Ditaruh nomor satu Nah Ini kan langsung bicara Markus untuk orang-orang di rumah Yang mana nyambung Karena Matius itu adalah Injil yang ditunjukkan Pada orang Yahudi Makanya Matius Ditaruh nomor satu Sebagai jembatan Penghubung Antara semua nubuatan Dalam perjanjian lama Dengan Semua penggenapan Di dalam Kristus Karena alasan itulah Matius Ditaruh pertama Jadi Matius Ditaruh pertama Itu bukan karena Kita tidak tahu bahwa Kita mengira Bahwa Matius Yang ditulis pertama Nah itu kan asumsi Yang hanya ada di Kepalanya Duh di Tan saja Yang so tahu itu Ya Jadi kita tahu Bahwa Markus itu Ditulis pertama Tapi alasan teologis Yang menyebabkan Penyusunannya Matius ditempatkan pertama Dan bukan Markus Yang ditulis Lebih dulu itu Ya Paham ya Sekarang yang kedua Soal Matius Dan Lukas Yang ditulis Belakangan Itu Menyadur Dari Markus Nah Sudara perlu Ketahui bahwa Itu memang benar ya Tapi Penjelasan Donditan Ini tidak lengkap Ya Saya gak tahu Dia gak ngerti Atau dia Ngerti Tapi sengaja Tidak menjelaskan Untuk memberikan Kesan negatif Terhadap Injil-injil itu Dan saya kira Yang kedua itu Yang lebih Maksud akal ya Karena dia bilang Bahwa 80% Dari Injil Matius Dan Lukas Itu Saduran dari Markus Nah Markus ditulis Pertama kali Nah Markus ditulis Pertama kali Nanti Menyusul Matius Dan Lukas Tapi ingat Bahwa Matius Dan Lukas Itu juga Mempunyai sumber Lain Selain Markus Mereka Menjadikan Markus Sebagai sumber Sebagai sumber Yang terlebih dahulu Itu sama Seperti kita kan Memenulis Satu topik Tentu kan Lalu kita Mencari referensi Atau buku-buku Yang telah ditulis Terlebih dahulu Lalu kita Menjadikan Itu sebagai Kutipan Misalnya Dalam penulisan Ilmiah Ya Nah itu hal yang wajar Karena Alkitab itu Berbeda dengan Klaim-klaim Yang di dalam Islam Bahwa Al-Quran Turun langsung Dari surga Bagaimana Tidak Alkitab itu Ditulis Di dalam Sejarah Nah Karena itulah Saksi mata Dan lain Sebagainya Itu Harus Dicaritahu Seperti Lukas Waktu menulis Injil Lukas Sudara baca Di dalam Lukas Pasal 1 Itu dikatakan Bahwa Sebelum menulis Injilnya Lukas itu Mewawancara Semua saksi mata Yang ada Bahkan mungkin Tulisan-tulisan Yang terlebih dahulu ada Nah Salah satunya Adalah Markus Maka Injil Markus itu Dipakai sebagai Sumber Atau referensi Tapi bukan Satu-satunya sumber Hanya salah satu saja Karena Matthius Dan Lukas Itu Ya Selain mengambil Dari Markus Tapi mereka dua Pasti punya sumber Yang lain Di dalam Studi Biblika Itu disebut sebagai Sumber Key Dari bahasa Jerman Kuele Kuele itu artinya Sumber Hanya tidak Diketahui Itu sumber apa Nah Maka kita bisa melihat ya Bahwa ada bagian-bagian Yang ada di dalam Injil Matthius dan Lukas Tapi tidak ada Di dalam Injil Markus Misalnya apa? Misalnya doa Bapak kami Ya Doa Bapak kami Ada di Matthius Ada di Lukas Tapi tidak ada di Markus Itu berarti Bahan tentang Doa Bapak kami Itu tidak mungkin Diambil dari Markus Pasti ada sumber lain Ya Dan ingat Bahwa Kalau Lukas Mungkin kita Biskir Ah Lukas dapat dari mana Tapi Matthius ini kan Rasul Murid Yesus langsung Markus yang menulis pertama Itu dia bukan Rasul Dia muridnya Anak rohaninya Petrus Ya Tapi Matthius ini Rasul Maka dia pasti diajar Langsung oleh Yesus Dan dia tahu Doa Bapak kami Tapi begitu dia lihat Tidak ada di Markus Dia mencatatnya Jadi Dia bisa Ambil bahan itu Mungkin dari tulisan lain Terlebih dahulu Atau bahkan dari Pengetahuan dia sendiri Tentang Doa Yesus Yang adalah Memang dia muridnya Itu doa yang diajatkan Oleh gurunya Selain itu Matthius dan Lukas Itu juga mempunyai Sumber unik Sumber unik ini Maksudnya adalah Matthius punya sendiri Lukas punya sendiri Itu dibuktikan dengan Ada bahan yang ada Hanya ada Di dalam Matthius Tidak ada di Lukas Juga Markus Atau Lukas mempunyai kisah Yang tidak ada di Matthius Tidak ada juga di Markus Nah Contohnya apa Misalnya ya Yang ada di dalam Matthius Tapi tidak ada di Lukas Tidak ada di Markus juga Misalnya kisah tentang orang Majus Itu gak ada di mana-mana Itu hanya ada di Matthius saja Dan itu menunjukkan Matthius Mempunyai sumber unik Ya Lalu di Lukas Lukas juga punya sumber unik Dimana itu tidak ada di Markus Tidak ada di Matthius Misalnya adalah Cerita tentang orang Samaria Yang murah hati Atau juga kunjungan Yesus Ke rumah Martha Dan Maria Nah itu tidak ada Nah jadi sebenarnya Dalam kalau kita bicara soal materi Dari Injil-Injil Maka Markus menulis lebih dulu Pasti ada sumbernya Ya dan sumbernya itu Keliatannya adalah Petrus Karena dia adalah anak rohananya Petrus Jurutulisnya Petrus Nah Sementara Matthius Dia menggunakan sumber dari Markus Nah Tapi dia juga punya sumber unik yang lain Ya Yang mungkin sama dengan Lukas Atau Juga ada yang beda dengan Lukas Demikian juga dengan Lukas Lukas itu mengambil dari Markus Yang sudah ada lebih dahulu Tapi dia juga bisa mengambil dari Matthius Yang sudah ada lebih dulu juga Dari Lukas Atau juga dia punya sumber yang lain Nah Sementara itu Injil Yohanes Itu ditulis paling akhir Akhir abad pertama Dan itu ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri Banyak catatan tentang Yesus Terutama perkataan-perkataannya Yang tidak ada di dalam Injil Matthius Markus Lukas Ingat bahwa Yohanes ini Rasul Yang mati paling terakhir Waktu Yohanes hidup dan melayani Pasti dia sudah tahu Adanya Injil Markus Matthius Lukas Tapi di ujung hidupnya Ya Dia melihat ada hal-hal penting Ada perkataan-perkataan penting Dari sang guru Yang tidak dicatat Atau masuk dalam Markus Matthius dan Lukas Dan karenanya dia Mencatat banyak pernyataan Yesus Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun sampai kepada Bapak Kau tidak melihat Akulah pintu Akulah pokok anggur Akulah gembala yang baik Dan banyak pernyataan lain Tidak ada kan di dalam Matthius Markus Lukas Nah Maka itulah Empat Injil kita Sebenarnya kita bisa melihat bahwa Mengapa kita sampai harus punya Empat Injil Karena Tadi saya sudah bilang Audiensnya Atau sasarannya beda-beda Tapi temanya juga beda Ya Matthius misalnya Dia itu mau menekankan Yesus Sebagai Mesias Sebagai Raja Kalau memang Mesias itu sebagai Yesus itu Mesias Atau Raja orang Yahudi Kan Raja itu kan harus punya Silsila jelas dari orang Yahudi Makanya Matthius mencatat Silsila Yesus Sampai Abraham Supaya menekankan Dia memang keturunan orang Yahudi Dia banyak mengutip perjanjian lama Untuk menunjukkan Yesus itu adalah Jawaban dari nubuatan-nubuatan Para nabi Ya Markus itu temanya adalah Yesus adalah hamba Yang Melayani Karena dia hamba yang melayani Maka Markus dimulai Buka Dengan buka Pasal satu Langsung tentang pelayanan Yesus Yohanes membaptis Yesus Dan seterusnya Tidak ada kisah tentang Kelahiran Yesus Dan lain-lain Tidak ada silsila Kenapa? Karena tidak ada orang peduli Dengan Cerita tentang kelahiran Seorang hamba Seorang budak Silsila seorang budak Dari mana? Lukas itu Memberitakan Yesus Sebagai manusia Kalau dia manusia Maka dia harus Ada kisah kelahirannya Maka dikisahkanlah Kisah kelahirannya Bagaimana hubungan dia Dengan manusia pertama Di dunia Adam Makanya Lukas bikin Silsila Yesus Sampai ke Adam sana Paling tinggi Kalau di dalam Matthew Sudah bandingkannya Silsila Yesus itu Mentok sampai di Abraham Karena Matthew Tidak punya kepentingan Di atas Abraham Karena Abraham adalah Bapak orang Yahudi Makanya Matthew Juga ada banyak cerita Tentang kelahiran Dari seorang raja Sementara Yohanes Itu mendekankan Yesus Sebagai Allah Maka dia mulai Dengan ayat 1 Pada mulanya Firman Firman bersama-sama Lain Allah Firman kepada Allah Ayat 14 Baru Firman itu Jati manusia Dan diam di antara kita Nah ini Allah Kalau Allah kan Allah tidak perlu lahir Makanya tidak ada cerita Tentang kelahiran Yesus Dalam Injil Yohanes Kalau namanya Allah Allah tidak punya Silsila Makanya Injil Yohanes Tidak menceritakan tentang Atau menulis tentang Silsila Yesus Nah jadi kita bisa lihat Dengan empat Injil itu Kita komplit Yesus sebagai Mesias Atau Raja Yesus sebagai Hamba yang melayani Yesus sebagai Manusia sejati Juru selama dunia Dan Yesus sebagai Allah Jadi kita bersyukur Punya empat Injil ini Nah jadi itu Penjelasan lengkap Omongan sepotong Yang diberikan Don Ditar itu Ya itu Saya gak tau Itu hanya Kasih sepotong Karena dia memang Hanya taunya sepotong Atau memang dia Sengaja tidak berinformasi Untuk memberi kesan Bahwa Wah ini Alkitab ini Hanya sadur dari sini Sadur dari sana Dan anonim Tidak bisa dipercaya Nah itu kelihatannya Yang dimaksudkan Nah tapi biarlah Saya jelaskan ini Supaya kita orang Kristen Paham apa yang kita percayai Ya itu kayak dua ya Sekarang yang ketiga Ini adalah soal Omongan Don Ditan Bahwa Injil-injil itu Anonim Ya Dalam aslinya itu Tidak dicantumkan Oh saya Mati Saya Markus Saya Lukas Saya Yohanes Tapi itu nama-nama Yang diberikan oleh Bapak-bapak gereja Ya harus diakui Sudara ya Bahwa memang Di dalam injil yang asli Itu tidak ada Nama penulisnya Nah Tapi Apa yang dikesankan Oleh Don Ditan Ini adalah bahwa Para Bapak gereja Itulah Yang Sebenarnya ini Tidak ada nama Tidak tahu Semua tidak tahu Siapa penulisnya Bapak gereja ini Yang kasih nama Jadi dengan kata lain Itu hanya ambil Sembarang nama Lalu dikasih Nah ini salah Sudara Ini salah Karena Memang Rujukan terhadap Matius Markus Lukas Yohanes Itu datang dari Bapak gereja Seperti Papias Irenius Dan juga Origenes Tapi mereka Bukan mengarang nama Buat penulis Yang tidak diketahui Mereka tahu Persis Siapa yang menulisnya Dan mereka Meninggalkan Catatan Buat kita Berdasarkan Pengetahuan Gereja Perdana Dengan kata lain Gereja mula-mula Itu tahu Yang menulis Injil Matius Itu Rasul Matius Yang menulis Injil Markus Itu adalah Markus Muridnya Atau Anak rohananya Petrus Yang menulis Injil Lukas Itu Lukas Tabib Lukas Temannya Paulus Yang menulis Injil Yohanes Itu ya Rasul Yohanes Mereka semua tahu Di awal gereja Semua tahu Ya Lalu Para bapak gereja Itulah Yang melaporkan Menginformasikan Hal itu Bukan Mengambil-ngambil Sembarang nama Uh Nggak tahu siapa Tapi Pakai nama apa ya Matius aja lah Pakai nama apa ya Markus aja Bukan begitu Tapi itulah yang dikesankan Oleh Don Lita Nah Sekarang Sudara saya Akan menyinggung Tiga orang ya Yang memberikan informasi Tentang Para penulis Injil itu Nah Yang paling pertama Itu adalah Papias Dan Papias Ini adalah Uskup di Hierapolis Nah Dia itu hidup Antara tahun 60 sampai 130 Jadi ini Abad yang sangat Awal Lihat Kalau begitu Kita bisa lihat bahwa Waktu Papias hidup Itu masih Rasul-rasul itu masih hidup Ya Rasul-rasul masih hidup Oh Yohanes aja Mati di ujung Tahun 90 Sedangkan Papias hidup tahun 60 Ya Dari lahir 60 Sampai 130 Nah Jadi Papias inilah Dia yang Dia membuat sebuah Karya tulisan yang panjang Tentang perkataan Tuhan Exposition of the saying of the Lord Tapi sayangnya Karya ini Sudah hilang Kita bisa tahu bahwa Papias menulis itu Dari Kutipan-kutipan Bapak-bapak gereja Seperti Eusebius Itu memberikan keterangan Bahwa memang Papias itu pernah Menulis kata-kata itu Nah di dalam Exposition of the saying of the Lord Itu Kita Nah Lalu mendapatkan informasi Dari Eusebius itu Bahwa Papias itu Memang menjelaskan Bahwa Markus itu Yang adalah Murid atau Anak rohaninya Petrus Sekaligus Penernama Petrus Dialah yang Menulis Angel Marcus Juga Papias itu Melaporkan bahwa Matius Sang Rasul Itulah Mula-mula Menulis Injil Di dalam bahasa Ibrani Atau Aram Yang nanti juga Diterjemahkan ke Bahasa Yunani Itu menurut Keterangan Dari Papias Nah Pertanyaan sekarang Adalah bahwa Ini Bagaimana Atau mengapa Kita harus percaya Papias Karena begini Papias ini Dia siapa Dia murid Dari Rasul Yohanes Rasul Yohanes Itu murid Dari Yesus Nah Yohanes itu Punya murid Papias ini Jadi kita bisa Lihat bahwa Papias itu Tidak mungkin Mengarang-ngarang Cerita Dilihat dari Waktu hidupnya Dan siapa dia Yaitu muridnya Rasul Yohanes Informasi yang dia Berikan itu Sangat jelas Tentang Para penulis Dari Injil itu Yaitu Markus Dan Matthius Lalu Mapa gereja Kedua nya adalah Irenaeus Di dalam tulisannya Against Heresis Melawan Bidat-bidat Atau Ajaran-ajaran sesat Ingat Ingat Si Irenaeus ini Hidup Dari tahun 130 Sampai Tahun 202 Jadi Awal Abad Yang Kedua Dan dia Menulis Injil Dia menjelaskan Bahwa Matthius Menulis Injil Untuk orang Yahudi Markus Menulis Berdasarkan Ajaran Petrus Lukas Menulis Untuk Orang Yunani Berdasarkan Informasi Dari Paulus Dan Yohanes Menulis Injil Terakhir Untuk Memperlihatkan Kealahan Kristus Itu adalah Informasi Yang kita dapat Dari Irenaeus Nah Pertanyaannya Bagaimana Kita bisa Percaya Irenaeus Irenaeus Ini adalah Uskub Di Lion Perancis Dan Dia murid Dari Polikarpus Polikarpus Ini Murid Dari Yohanes Asul Yohanes Jadi Yesus Punya Murid Yohanes Tadi Yohanes Punya murid Papias Tapi sekarang Yohanes Juga punya Murid Polikarpus Dan Polikarpus Punya murid Irenaeus Maka kita bisa Lihat Mereka Lingkaran Dalam Para Rasul Murid Murid Langsung Cucu Murid Sehingga Ungkapan Mereka Kisah Mereka Sangat Layak Dibercaya Berikut Juga Ada Origenes Origenes Juga Dia menegaskan Urutan Atribusi Injil Yang Sama Matius Ditulis Oleh Matius Rasul Markus Ditulis Oleh Anak rohaninya Petrus Lukas Ditulis Oleh Tabib Lukas Sahabatnya Paulus Yohanes Ditulis Oleh Rasul Yohanes Yang Murid Yesus Itu Origenes Hidup Tahun 185 Sampai Tahun 253 Dia Adalah Salah Seorang Teolog Kristen Terbesar Pada Abad Yang Ketiga Dan Dia Banyak Menulis Tentang Tafsiran Alkitab Dan Juga Teologi Sistematika Bagaimana Kita Bisa Percaya Origenes Karena Origenes Ini adalah Seorang Peneliti Yang Sangat Dia Seorang Yang Sangat Teliti Dan Sangat Berhati-hati Di dalam Memberikan Atribusi Dia Sering Memeriksa Berbagai Macam Pandangan Dan Dia Tidak Segan-segan Menolak Satu Pandangan Yang Tidak Didukung Oleh Bukti-bukti Yang Ada Jadi Dari Sini Kita Bisa Lihat Bukan Karena Injil-injil Itu Semua Orang Dari Tidak Tahu Siapa Yang Menulis Lalu Ini Para Bapak Gereja Ambil Sembarang Nama Kasih Nama Matius Kasih Nama Marcus Kasih Nama Lukas Kasih Nama Yohanes Bukan Mereka Semua Tahu Gereja Perdana Tahu Karena Itu Sumber Injil Yang Dipakai Secara Luas Di Gereja Mula-mula Tidak Diragukan Tapi Kita Mendapatkan Informasi Karena Kita Kan Hidup Dua Bapak Gereja Itu Dari Murid Para Rasul Atau Cucu Murid Para Rasul Tentang Siapa Siapa Saja Penulis Jadi Tidak Diragukan Soal Matius Marcus Lukas Yohanes Itu Para Penulis Dari Empat Injil Yang Kita Percaya Sekarang Nah Jadi Sekarang Sudah Mau Pikir Kalau Saya Sudah Jelaskan Tentang Papias Murid Rasul Yohanes Irenaeus Cucu Murid Rasul Orang Yang Sangat Deliti Di Dalam Menulis Dan Hidup Di Abad Abad Awal Gereja Lalu Sekarang Bandingkan Dengan Don Ditan Yang Kristen Saja Tidak Ya Pernah Kristen Tapi Pasti Tidak Ngerti Apa Apa Nah Begitu Jadi Mualaf Omong So Tahu Sudah Apa Percaya Yang Ya Ini Kalian Orang Islam Yang Lain Yang Percaya Buta Tentang Omong Ditan Bukan Wahyu Yang Terlepas Dari Sejarah Yang Hanya Diketahui Oleh Nabimu Dan Itu Malaikat Yang Datang Berjumpa Yang Dia Malaikat Atau Bukan Malaikat Juga Tidak Jelas Tidak Bukti Iman Kristen Itu Berakar Pada Sejarah Dan Dapat Dijelaskan Dan Ditelusuli Dalam Sejarah Dan Karenanya Sejarah Itu Menegaskan Bahwa Injil Empat Injil Memang Ditulis Sesuai Dengan Nama Yang Kita Kenal Sekarang Dan Itu Menjadi Kesaksian Yang Teguh Tentang Yesus Yang Adalah Mesias Raja Mesias Yang Dijanjikan Pada Orang Yahudi Dia Hamba Yang Datang Melayani Dan Menderita Dia Adalah Manusia Sejati Yang Menjadi Jurus Selamat Dunia Dan Yang Paling Terakhir Dalam Injil Yohanes Dia Adalah Allah Yang Jelma Jadi Manusia Berbahagialah Yang Percaya Tapi Celahkanlah Yang Botol Yang Percaya Omong Kosong Do Vitam Sudah Jadi Mualaf Kok Bahas Alkitab Heran Aku Heran Apa Mau Mudon Ditan Cintalah Metah Hilang Atau Sakit Hati Mengapa Yang Kau Serang Injil Yang Kami Imani Markus Duluan Ditulis Tapi Matius Yang Di Depan Katamu Semuanya Tak Bernama Andonim Dan Tak Jelas Matius Dan Lukas Menyadur Tulisan Markus Ah Don Ditan Omong Kosomu Tak Tertulus Don Ditan So Tahu So Paling Paham Akitab Nomor Seolah Kau Punya Semua Jalapan Tapi Biar Kau Tahu Kesaksian Ini Koko Bagang Noya Oleh Ocehan Meski Kau Coba Boho Empat Injil Kami Pegang Bukan Karangan Belaka Tradisi Dan Sejarah Kuatkan Kebenarannya Papias Irena Il Semua Tunjukkan Fata Yesus Nyata Dan Hidup Bukan Hanya Legenda Kau Bicara Tentang Anonim Seolah Tak Teruji Padahal Nama Nama Pengulis Sudah Yakui Gereja Mula Mula Saksikan Injil Ini Takkan Gentar Oleh Suaramu Yang Penuh Ilusi Dondi Tan So Tahu So Paling Paham Malkitab Ngomong Seolah Olah Kau Punya Semua Jawapan Tapi Biar Kau Tahu Kesaksian Ini Koko Takkan Noya Oleh Ocehan Meski Kau Coba Bohon Oh Dondi Sadarlah Otakmu Buka Lebar Apa Kau Masih Rindu Firman Yang Dulu Segar Jangan Kau Putar Balik Fakta Yang Ada Sejarah Kristus Nyata Dan Kebenaran Nyata Larah Dondi Tan So Tahu So Paling Paham Alkitab Ngomong Seolah Olah Kau Punya Semua Jawaban Tapi Biar Kau Tahu Kesaksian Ini Koko Takkan Goyah Ocehan Meski Kau Coba Bohong Dondi Tan Pikirkan Lagi Sebelum Kau Bicara Injil Ini Kekal Takkan Hancur Oleh Jola Apa Yang Kau Yakini Kudo Akan Semoga Kau Temukan Kebenaran Di Hadapan Sam Raja Tahu 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 Sop Paling Paham Alkitab Ngomong Seolah Olah Kau Punya Semua Jawaban Tapi Biar Kau Tahu Kesaksian Ini Kok Kok Takkan Goyah Oleh Ocehan Meski Kau Coba Bohong Terima kasih.